Bantahan-bantahan kami selama ini tadi ternyata dibuat oleh keterangan dua ahli. Bersesuaian dengan keterangan dua ahli. Sehingga kami berharap bahwa nantinya Ibu Supriani bisa ditutup bebas. Sidang lanjutan kasus guru honorer Supriani digelar di pengadilan negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Selatan. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli. Tim kuasa hukum Supriani menghadirkan mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji, sebagai ahli penyidikan. Hadir secara daring, Susno Duwaji mengungkap keterangan saksi anak tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak dilakukan di bawah sumpah. Keterangan anak itu bukan saksi, keterangan anak itu manakala tersesuaian, itu anak itu kan tidak disumpah. Bisa sebagai apa-apa, tapi itu bukan alat bukti. Keterangan itu bukan alat bukti karena anak tidak sas, tidak bisa dijadikan saksi, dia disumpah. Saksi harus disumpah, gitu. Selain itu, kuasa hukum Supriani juga menghadirkan pakar psikologi forensik Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait psikologi anak serta merekonstruksi peristiwa penganiayaan yang dituduhkan kepada Supriani. Kepas untuk dikrisik berkait dengan kualitas keterangan saksi yang masih diperusahaan dalam. Dengan membandingkannya dengan situasi antiris di tempat atau di lokasi di mana diundang terakhir dan berkaitan. Secara ringkas, itulah tiga subahasan yang menurut saya, Revan Majelis, untuk dikupas untuk dikrisik berkaitan dengan kualitas keterangan saksi yang masih diperusahaan dalam. Kehadiran kedua ahli ini dilakukan secara virtual dan berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Sebelumnya, Supriani, guru honorer, dituduh menganiaya siswa sekolah dasar yang merupakan anak polisi di Polsek Baito. Namun sederet kejanggalan terjadi dalam proses hukum Supriani, termasuk dugaan pemerasan. Dan, Saudara, terkait kasus ini kita perbincangkan untuk membahas terkait dengan kasus ini, Saudara. Kita perbincangkan dengan pakar psikolog forensik, Mas Reza Indragiri, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Waalaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, ini juga Anda hadir sebagai ahli dalam kasus ini ya. Yang Anda suaruti adalah terkait dengan saksi anak yang dihadirkan dalam sidang guru Supriani ini. Anda menyebut bahwa keterangan dari anak itu tidak bisa terpengaruh karena keinginan bisa terpengaruh, keinginan penanya. Ini maksudnya seperti apa? Anak dari sudut pandang psikologi forensik merupakan salah satu kelompok individu yang memiliki suggestibility tinggi. Ya, dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, anak-anak diketahui sebagai kelompok individu yang rentan untuk menerima pengaruh dari pihak eksternal. Baik itu berupa intimidasi, iming-iming, maupun deception atau tipu muslihat. Nah, memahami adanya kerentanan psikologi sedemikian rupa yang ada pada anak-anak dalam konteks saksi yang masih berusia kanak-kanak, maka memang patut diberikan kehati-hatian ekstra agar kemudian bisa sesungguhnya dipastikan apakah anak tengah memberikan keterangan yang sebenarnya atau keterangan yang katakanlah rekayasa. Apakah anak memberikan keterangan semata-mata berdasarkan pengalamannya langsung menyaksikan suatu peristiwa berhidupan pidana. Ataukah keterangan yang disampaikan oleh anak sesungguhnya merupakan informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu kepada anak untuk kemudian diteruskan oleh anak tersebut kepada pihak penyidik. Oke, jadi dalam kasus ini Anda melihatnya apakah keterangan saksi yang digali keterangan anak ini apakah nanti perlu dikesampingkan atau seperti apa? Saya meninjauhnya dari tiga tingkatan pembahasan tadi sebetulnya. Pertama dimulai dari pembahasan secara umum sebagaimana saya utarakan barusan. Berlanjut ke tingkat berikutnya, itu terkait dengan keterangan saksi anak-anak sebagaimana yang tercantum di dalam BAP. Sangat mengejutkan bagi saya bahwa ketika penasihat hukum memperlihatkan dua halaman BAP dari dua saksi anak-anak yang berbeda, ternyata isinya adalah 100% sama. Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, sekali lagi. Apakah BAP ini disusun berdasarkan episodic memory, yaitu berdasarkan pengalaman langsung anak-anak itu mengindera menyaksikan peristiwa pidana, ataukan lebih sebagai sebuah BAP yang disusun berdasarkan semantik memory, yaitu informasi yang diajarkan, dimasukkan, diberikan kepada anak, untuk kemudian anak sampaikan kepada pihak penyidik. Jadi terlalu terangkat dari pencanggalan BAP yang 100% sama antar dua saksi anak-anak yang berbeda. Karena ada kesamaan ini sehingga Anda menyebut bahwa keterangan anak ini bisa terpengaruh dari kemauan penanya. Untuk mengantisipasi ini agar kasus ini bisa terang beneran, apa yang harus digali? sebagaimana pada kasus Cirebon, saya menyimpulkan bahwa proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan, termasuk keterangan saksi berpotensi besar untuk mengalami bias, untuk menjadi error sehingga bisa saja berujung pada vonis yang keliru atas dasar itu, saya memberikan pandangan bahwa ketimbang menghabiskan waktu dan stamina untuk menguber keterangan, baik itu dari tersangka dari korban atau juga dari saksi maka akan lebih baik seandainya pembuktian lebih mengandalkan pada pendekatan saintifik, termasuk hasil pemeriksaan dokter pendekatan saintifik ini seperti apa? bagaimana? pendekatan saintifik ini seperti apa Mas Reza? jadi saya katakan misalnya dari disiplin kedokteran forensik bisa dilibatkan untuk memberikan penilaian tentang kondisi luka fisik pada tubuh si anak itu sebenarnya kemudian yang terkait dengan sejumlah saksi yang diperiksa ini juga terada sekitar polisi yang diperiksa kemudian ada juga kepala desa yang diperiksa terkait dengan dugaan untuk mengklarifikasi dugaan permintaan uang sebesar 50 juta oleh penyidik keterkaitannya akan seperti apa untuk membuat kasus ini terang-benderang? di persidangan sama sekali tidak dibahas hal ikhwal adanya entah itu permintaan atau syarat sebesar sekian puluh juta rupiah bagi perdamaian antar pihak sama sekali tidak dibahas sehingga saya tidak memiliki perspektif tentang hal itu oke terkait dengan kasus Supriyani sang guru ini kalau kita lihat ini sang kuasa hukumnya juga yakin bahwa semua bukti di persidangan ini membuktikan bahwa Supriyani tidak bersalah kalau dari hemat Anda sebagai seorang psikolog forensik ini nanti keputusannya ataupun putusan dari Majelis Hakim akan seperti apa? hal yang sama diajukan tadi pertanyaan oleh penasihat hukum dengan sedikit kalimat berbeda yaitu jadi menurut ahli berarti menurut saya apakah hitungnya terjadi atau tidak terjadi? peristiwa pidana sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa? saya katakan saya tidak tahu hitung-hitungan atas kertas kemungkinannya adalah 50-50 kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak terjadi apakah akan difonis bersalah atau apakah fonis tidak bersalah kemungkinannya sama yaitu 50-50 namun tadi saya katakan bahwa saya izinkan sekali lagi untuk mengkhawatirkan atau merisaukan proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan terlebih ketika saksi yang memberikan keterangan tersebut masih berusia anak-anak yang sekali lagi saya akan berdasarkan penelitian merupakan salah satu kelompok individu yang rentan untuk menerima sugesti dari pihak lain menurut Anda Majelis Hakim mempertimbangkannya akan seperti apa dengan saksi anak ini memang saya merasa ini tafsiran saya kekendungan pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim tampaknya berangkat dari asumsi bahwa sudah terjadi peristua pidana itu sehingga Majelis Hakim berusaha berulang kali mempertajam keterangan yang saya sampaikan berusaha untuk mengkritisi keterangan yang saya sampaikan namun saya bersekuruh pada posisi yang sejak awal saya sampaikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berusia anak-anak sesungguhnya rentan untuk mengalami error itu juga yang saya sampaikan ketika diminta untuk katakanlah melakukan penilaian secara diris berdasarkan denah kelas yang tadi diperlihatkan oleh penelitian hukum ketika saya menyaksikan denah kelas tersebut dan diberikan gambaran tentang posisi korban posisi saksi dan juga posisi terdakwa saya sekali lagi semakin kuat mengatakan saya menganggap bahwa keterangan saksi tidak bisa diandalkan untuk membantu proses hukum ini mengungkap fakta yang sesungguhnya baik kita nantikan ya seperti apa kelanjutan dari sidang terkait dengan kasus guru Supriyan ini saudara terima kasih mas Reza pakar psikolog forensik telah berbagi perspektifnya di kompas malam salam sehat mas Reza terima kasih